Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang kembali di Semangku, Migodo. Pada bacaan Injil kali ini, kita akan menggunakan bacaan Injil di hari Minggu, hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan ini menggambarkan tentang apa? Jadi Yesus mengatakan bahwa ada orang-orang yang nantinya ketika kesudahan zaman, ketika di kerajaan Allah, ada mereka yang duduk di sebelah kanan Allah dan juga duduk di sebelah kiri Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah yang duduk di sebelah kanan. Adalah mereka yang dalam hidupnya penuh dengan kasih terhadap sesama. Dan kasih terhadap sesama itu ternyata menunjukkan juga kasih kepada Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, berbahagialah kamu ketika kamu memberikan minuman kepada mereka yang halus, ketika kamu memberikan makanan kepada mereka yang lapar, sebab kamu juga memberikannya kepada aku. Tetapi, yang di sebelah kiri bukanlah orang yang penuh dengan kasih. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli, cuek terhadap mereka yang membutuhkan. Dia di sebelah kanan adalah mereka yang penuh dengan kasih. Yang di sebelah kiri adalah mereka yang sama sekali tidak peduli, yang sama sekali cuek. Pesannya jelas, pesannya adalah harapan untuk Tuhan kepada kita, bahwa melalui kasih kita terhadap sesama, itu menumbuhkan keimanan kita terhadap Tuhan. Malui perbuatan baik kita terhadap sesama, jangan-jangan itu juga merupakan cara Tuhan ingin agar kita mengenal Dia yang mengasihkan kita, yang mengasihi kita. Oleh karena itu, ajakannya kembali sangat jelas. Mari kita mengasihi sesama, bahayu segala perbuatan baik, bahayu segala tindakan-tindakan kasih. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu mungkin yang soal materil. Tapi mungkin yang sederhana, menyapa orang lain. Melihat orang lain itu sebagai manusia. Bukan sekedar alat yang bisa kamu manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita, kepentingan diri kita. Itu sesederhana itu. Bisa sesederhana itu, tapi juga bisa sangat kompleks. Bisa juga sangat rumit dalam mengasihi sesama, tergantung situasinya. Hal lain yang menarik dari bacaan kali ini adalah bahwa bacaan ini ditaruh di hari raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan hari terakhir dalam liturgi, kalender liturgi tahun ini. Mengapa saya bilang menarik? Karena dari Natal di kelahiran Yesus, dari kisah sengsaranya, dan juga kebangkitannya pada masa pasca, sampai di masa biasa ketika kita mendengarkan pengajaran Yesus, inilah pengajaran paling akhir, pengajaran puncak. Oleh karena itu ingin ditegaskan bahwa kasih merupakan hal paling tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Kasih merupakan hal paling puncak. Ini yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada kita bahwa kasih merupakan bagian paling penting dalam hidup kita. Hidup kita pun ada di dunia ini semata-mata karena kasih. bukan karena hal lain. Oleh karena itu, ajakannya menjadi sangat jelas bahwa jangan pernah lupakan kasih Allah itu sendiri. Kasih merupakan ajaran paling tinggi. Ajarannya paling ditegankan oleh Yesus. Inilah yang ingin menjadi harapan kita juga. Bahwa kasih tidak pernah lepas dari hidup kita. Oleh karena itu, perlu dipraktikan. Melalui apa? Melalui yang pertama tadi. Kasih kepada sesama. Sebab kasih kepada sesama mengantar kita juga kepada kasih kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka mari sama-sama kita belajar untuk saling mengasihi sesama dan pada akhirnya mengenal kasih Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.